Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Belum Dalam Perkenangan Allah. Di dalam kitab Yaakobus pasal 4 ayat 5 dikatakan bahwa bukan tanpa alasan kalau kitab suci mengatakan bahwa Allah menginginkan roh yang ditempatkan di dalam diri manusia diingini dengan cemburu. Diingini dengan cemburu. Sudaraku, roh yang ditempatkan di dalam diri kita maksudnya bukanlah roh kudus tetapi roh manusia. Sesungguhnya roh manusia itu berasal dari Allah. Dalam penciptaan manusia yang ditulis dalam kitab kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa Allah mengembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah menempatkan roh di dalam diri manusia. Itulah sebabnya manusia adalah anak-anak Allah. Allah adalah bapaknya sebab roh manusia atau roh yang ada pada manusia berasal dari Allah sendiri. Demikianlah Allah mengendaki agar roh yang ditempatkan di dalam diri kita kembali kepadanya. Dalam kitab pengkutbah pasal 12 ayat 7 tertulis dan debu kembali meridebut seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengharuniakannya. Jadi ketika Yesus mengajar kita memanggil Allah sebagai bapak. Secara tidak langsung Yesus menunjukkan agar kita harus kembali kepada bapak. Yaitu dari mana kita berasal. Tetapi kenyataannya banyak orang yang tersesat. Jadi yang paling dominan dari kehidupan seorang yang tersesat adalah tidak memiliki naluri untuk pulang kepada bapak. Sebab percintaan dunia telah menguasai dan membelenggu hidupnya. Percintaan dunia ini juga membelenggu para teolog yang berusaha mencari nilai diri dan kemampuannya berteologi dalam dunia media sosial. Percintaan dunia ini juga membelenggu para teolog yang berusaha mencari nilai diri dari atau dengan kemampuannya. Dengan kemampuannya berteologi, dengan kepintarannya berbicara maksudnya, dengan kemampuannya berteologi dari dunia media sosial. Tentu roh yang mereka pancarkan bukanlah roh yang lemah-lembut. Roh atau gairah. Atau spirit maksudnya, saudaraku. Spirit yang mereka pancarkan bukanlah spirit yang lemah-lembut. Dan berdentang dari Allah. Tanpa disadari mereka telah meracuni diri mereka sendiri dan meracuni orang lain yang mendengarkan mereka. Mereka merasa tidak sesat karena merasa memiliki doktrin yang benar. Biasanya doktrin yang mereka anggap benar adalah doktrin yang dirumuskan oleh para teolog-teolog terdahulu. Dan diakui oleh konsili-konsili serta kerja-kerja sebagai kebenaran yang sejajar dengan otoritas Alkitab. Jadi, dianggap mutlak sudah benar. Dianggap mutlak sudah benar. Padahal doktrin-doktrin tersebut lahir dari suasana saling membenci sama dari tingkat pembunuhan. Tentu saja doktrin-doktrin tersebut harus dikoreksi apakah masih konteksual atau relevan dengan kehidupan orang percaya hari ini. Apakah konteksual atau relevan untuk kehidupan orang percaya hari ini. Karena para teolog tersebut, saudaraku, adalah orang-orang yang mengajar. Maka mereka telah mengarahkan jemaat bukan pada kerajaan Allah, tapi hanya pada pengertian-pengertian doktrin yang tidak mengubah perilaku jemaat. Guna menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang berperilaku sebagai anak-anak Allah. Dan ini fakta yang tidak bisa dibakta. Bagaimana jemaat bisa mengalami perubahan perilaku sebagai anak-anak Allah? Kalau pengajarannya sendiri belum berperilaku sebagai anak-anak Allah. Dari tulisan dan ucapan mereka di media, saudara, sangat jelas ya. Dari tulisan dan ucapan mereka di media sosial, di medsos, sangat jelas wajah pribadi-pribadi yang tidak layak disebutkan anak-anak Allah yang berperilaku mulia. Bahkan kadang memalukan, saudara. Ironisnya mereka sangat hafal kata demi kata dalam dua bapak kami. Mereka bisa mengajar tentang Allah, tetapi mereka tidak pernah mengalami perjumpaan yang benar dengan Allah. Tidak heran kalau perilaku mereka sama dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Hal ini jelas membuktikan bahwa doktrin yang mereka pahami bukanlah kebenaran. Sebab, ya kalau kebenaran, saudaraku sekalian, pasti mengubah perilaku manusia yang sama dengan memerdekakan manusia dari dosa. Orang yang dimerdekakan dari dosa adalah orang-orang yang memiliki keagungan perilaku yang pasti akan terekspresi secara nyata dalam kehidupan. Ekspresi kelakuan mereka pasti dapat dirasakan, saudara, dirasakan oleh orang lain. Orang yang memiliki nurani yang bersih tentunya. Tetapi orang-orang yang nuraninya tidak bersih tidak dapat melihat penyesatan yang dilakukan oleh mereka sendiri. Jadi, malas baliknya bahkan memusuhi orang benar dan menuduhnya sebagai sesat. Padahal pikiran mereka yang sesat. Tentu saja mereka tidak menyadari keadaan mereka yang keracunan itu. Dan tidak menyadari bahwa mereka sedang meracuni orang lain. Harus diingat bahwa kekristianan bukan segera agama yang sibuk mempersoalkan doktrin. Walaupun tentu saja doktrin itu penting. Kekeseran adalah jalan hidup, yaitu kehidupan Yesus yang harus dikenakan. Saudaraku, hal ini lebih dari segalanya. Maksudnya lebih dari sekedar liturgi dan doktrin. Doktrin yang benar akan dimiliki seseorang yang hatinya haus dan laparakan kebenaran. Bukan saja yang takut memperlukan doktrin dari berbagai buku-buku. Tetapi yang berjuang untuk membunuh monster atau kodradus adalah dirinya atau manusia lama. Dan tidak mencintai dunia. Serta tidak mencintai dunia. Manusia lama seseorang tidak akan bisa dimatikan hanya dengan memiliki pengetahuan mengenai doktrin Alkitab. Seringkali doktrin-doktrin Alkitab hanya mengisi pikiran yang tidak membawa perubahan dalam perilaku. Tetapi sebaliknya bisa membangun kesombongan atau arogansi akademis atas orang-orang tertentu. Orang-orang seperti itu telah membuat pikiran banyak orang terfokus pada olah nalar saja. Bukan olah manusia batin yang untuk menjadi semakin seperti Yesus. Ya saudara. Ini fakta ya saudara. Hanya orang yang melakukan kendak bapak saudaraku yang akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau hanya berpekal pengetahuan doktrin Alkitab yang dipelajari di sekolah tinggi teologi atau seminari. Belumlah seseorang mengenal kebenaran dan bisa meluruskan hidupnya sendiri dan hidup orang lain. Ya tidak jarang mereka sendiri hatinya belum lurus seperti ini hanya belum murni. Hidupnya belum diperkenan oleh Allah. Bagaimana bisa melayani dan mengubah perilaku orang lain. Kiranya kita memiliki kejujuran, ketulusan hati untuk mengenal diri kita agar kita jangan binasa. Amin.